Hai semua, gimana ya cara bikin kerah rebah dengan aksen ruffle seperti ini? Hmm, tonton video ini terus sampai akhir untuk dapatkan tips dan trik Hanya di jago menjahit baju bersama aku, Cesaria Yudianti Hal pertama yang harus kamu lakukan adalah membuat pola badan depan dan pola badan belakang Bebas mau pakai pola dasar apapun yang kamu sudah bisa Kalau mbak guru disini pakai pola dasar ala konveksi dengan ukuran standar S Yang semua step by stepnya ada di buku modul kursus jahit semarang DNA Studio Kenapa pakai pola dasar konveksi ini? Karena pola dasar ini simple banget cara bikinnya untuk pemula sekalipun Dirubah ke pecah pola pun juga prosesnya lebih mudah Setelah membuat pola dasar, kamu boleh memperubahnya menjadi basic dress kah atau basic plus kah Suka-suka kamu modelnya Disini aku cukup membuatnya untuk model plus aja Tandai bagian bahu depan di titik ini 2 cm Lalu tumpuk dengan bahu belakang seperti ini Untuk membuat garis kerahnya, aku selalu gunakan cara termudah Kamu perlu membayangkan hasil jadi kerah yang kamu inginkan Mau berapa lebarnya, mau seperti apa bentuknya Jadi dalam membuat pola itu tidak ada yang baku ya Itu yang perlu kamu catat Kamu bebas berimprovisasi tentunya masih sesuai dengan desain yang sudah kamu buat di awal Jadi yang kamu lihat ini, aku sedang membuat gambar garis kerah di atas pola badan Yang sudah aku tumpuk tadi ya dengan badan belakang Komplit dengan bentuk rafalnya, komplit dengan bentuk kerahnya seperti apa Ini adalah prosesku mengutip gambar garis kerah ke kertas pola yang lain Dengan menggunakan karbon, jadi aku bisa mengutip gambar garis kerahnya di kertas pola di bagian bawah Kalau kalian tidak punya karbon, kalian bisa pakai kertas pola yang tipis banget Jadi tinggal kalian kutip dari atas persis sesuai dengan gambar garis kerah Ambil meteranmu, lalu ukur bagian garis kerah terluar seperti gambar ini Ukuran ini akan kamu pakai untuk menentukan panjang rafal yang kamu butuhkan Pause dulu untuk dapat keterangan ini dengan lebih jelas ya Potongan kain yang kamu butuhkan adalah 1 lembar badan belakang, 2 lembar badan depan Dan tambahan vislin atau bahan pelapis yang tipis ya Vislin itu bahan pelapis yang tipis dengan lebar 6-7 cm dan panjangnya sepanjang tempat kancing Ini nanti mau kamu press di bagian tempat kancingnya kain Lalu kamu juga membutuhkan 2 lembar kain untuk bagian kerah dan 1 lembar vislin yang bentuknya mirip dengan potongan kain kerahnya Juga 2 lembar potongan rafal karena tadi rafal terlalu panjang jadi aku bagi jadi 2 bagian Dan 1 lembar kain serong yang lebarnya 3,5 cm dan panjangnya sepanjang garis leher depan dan belakang Ini adalah proses mengepress vislin ke bagian tempat kancing badan depan Pastikan bagian vislin yang mengkilap menempel ke bagian buruk kain Seperti dalam bahasa inggris mengepress itu kan artinya menekan-nekan Jadi dalam proses mengepress ini kamu hanya boleh menekan si vislin ke kain Untuk waktu beberapa saat hitung 1,2,3,4,5 sampai benar-benar si vislin ini menempel Lalu pindah ke bagian yang lain Lalu lipat setrika bagian tepi tempat kancing Seperti itu tadi Nah ini adalah kain potongan kerah yang sudah ditempel dengan vislin Juga bagian tempat kancing yang sudah dilipat setrika membentuk seperti ini ya Ini tadi lipat 1 cm dan lipat 3 cm Oke ini adalah potongan ruffle Karena tadi terbagi jadi 2 Jadi aku mau sambung di bagian tengah belakangnya ini Nanti akan diletakkan di bagian tengah belakang kerah Ini adalah saat aku akan menjahit bagian tepi rufflenya Ini pakai cara yang menurutku paling mudah diajarkan Ke kalian yang baru belajar Jadi gak perlu pakai sepatu kelim Kalian hanya perlu sepatu mesin Sepatu jahit biasa aja Kalian akan melipat sebanyak 2 kali Yang pertama lipat 1 cm dan jahit tepi seperti ini Sisanya kalian akan potong Perhatikan ya Potong sepanjang tempat potong sepanjang rufflenya ini Mepet benar-benar dengan batas jahitan yang pertama Lalu ini adalah lipatan kedua Lipatannya ini jadi nanti benar-benar mepet sama tepian si rufflenya Jadi kalau jahit tepian ruffle ini Kalau kalian menginginkan hasil yang benar-benar ada di tepi Yang lipatannya benar-benar kecil banget Caranya seperti ini Ini bisa dipakai caranya Cara seperti ini bisa dipakai untuk Tepian-tepian bagian kain apapun Yang bentuknya lurus Yang bentuknya melengkung Tipsnya kalian harus menjahit jahitan pertama Dan jahitan kedua benar-benar mepet Dengan lipatan kain Lalu juga menggunting sisa kampungnya Tadi juga harus mirip Harus benar-benar berada di Tepian jahitan Oke ini selanjutnya adalah Proses mengerut si rufflenya Aku besarkan setikan jahitannya Tadi dulu Mentok sampai Jarak setikan yang terbesar Ini aku akan menjahit Dua kali di bagian tepi ruffle yang satunya Di bagian yang mau aku kerut Pertama jahitan tepi yang mepet Sama si kampung Dan yang kedua Yang saat ini kalian lihat Itu jarak satu sepatu Dari jahitan yang pertama tadi Nah selanjutnya Aku akan mengambil Jahitan atau benang Yang di bagian atas Atau bagian bawah Suka-suka Yang kalian bisa lihat Kalau jahitannya itu benar-benar kenceng Nah kalian yang tarik itu Bagian yang paling kenceng Atau bebaslah Mau yang mana Mau yang panjang Atau yang mau pendek Kalian tinggal tarik aja Serut aja Nah hasil serutannya ini Kalian harus samakan Dengan Tepi kerah yang terluar Jadi panjangnya harus sama dulu Bentuknya gak usah dirapikan dulu Gak apa-apa Yang penting panjangnya itu Sama dengan tepian kerah Nah setelah panjangnya sudah sesuai Dengan tepian kerah Baru kalian bisa merapikan Serutannya itu agar lebih rapi lagi Nah ini adalah proses menempel si rufflenya Ke bagian tepi kerah yang ada vislinnya Bagi vislin menjadi dua bagian Dan tandain dengan mengguntingnya menjadi Dengan mengguntingnya membentuk segitiga kecil di bagian ujung Luar dan ujung dalam ya Tepi luar dan tepi dalam Nah itu adalah Tepi tengah ruffle yang mau ditempel ke tengahnya kerah Semat dengan jarum pentul Yang benar-benar rapi Yang benar-benar nanti mempermudah ketika kalian proses menjahitnya Ini aku pentulnya banyak banget Biar nanti memudahkan ketika menjahit Si rufflenya ini ke kerahnya Tips dan triknya itu tadi ya Kalian harus semat dengan pentul yang banyak Rapi dan arahnya Pentulnya itu tuh kalian bisa perhatikan disitu Itu arah semat pentul itu tuh juga Mempengaruhi hasil kerapian nanti ketika jahit Nah ini hasil setelah aku pentul semuanya dengan rapi Ini adalah proses menjahitnya Kalian harus pastikan Ketika proses menjahit ini Benar-benar mengikuti bentuk tepian kerah yang rapi Yang bagus Karena ini adalah syarat hasil Biar penampakan si kerah ketika nanti kita pakai Ketika nanti hasilnya Jadi ini benar-benar rapi Ini syaratnya ini waktu disini Fokusnya harus disini ya Karena tadi pentulnya sudah rapi Sudah enak Jadi ketika proses menjahit ini Jadi lebih bisa fokus ke bentuk tepian kerah yang ini Ini adalah proses menyatukan dua bagian kerah Bagian kerah yang ada vislinnya Dan bagian kerah yang gak ada vislinnya Semat dengan jarum pentul Tips dan triknya Kalian harus pastikan Tepi kerah yang gak ada vislin Benar-benar ketemu dengan Tepi kerah yang ada vislin Jadi pastikan ketika menyemat Harus serapi Bisa kalian lihat juga Arah pentulnya itu seperti ini tadi ya Arah pentul yang kayak gini itu nanti Benar-benar memudahkan banget Ketika kalian mau menjahit Jadi gak perlu ngelepas Jarum pentulnya Waktu menjahit Si jarum pentulnya itu gampang aja Dilewatin sama sepatu Oke waktu menjahit Kalian harus mengulang menimpa jahitan Persis ketika Persis dengan jahitan Waktu menempel ruffle ke bagian kerah yang ada vislin Itu tips dan triknya ya Timpa jahitan yang persis dengan jahitan ruffle Oke ini hasil jadinya Dan kalian akan memotong tepi kampuhnya Yang tadi 1 cm Dipotong jadi kurang lebih Setengah cm aja Guntingan ini tujuannya Untuk Ketika nanti dibalik Itu hasil tepian kerahnya Jadi lebih rapi Lebih bagus Gak bergelombang Dan hasilnya tipis Nah selanjutnya Kalian akan mendedel Tekas jahitan kerutan si rufflenya ini tadi Kan kelihatan dari arah luar Jadi harus didedel dulu Biar kelihatan rapi Dedel hanya bagian yang kelihatan aja ya Jahitan ruffle Jahitan kerut ruffle yang kelihatan aja Kalau misalnya gak kelihatan Gak usah didedel gak apa-apa Nah ini hasil jahitan setelah Si kerutan rufflenya tadi didedel Dan ini adalah hasilnya setelah distrika Proses selanjutnya Kalian akan menyambung bagian bahu Badan depan dan bagian belakang Pastikan ketika menyatukan Dua bagian Dua bagian kain Kalian harus menempel Bagian baik Ketemu bagian baik Bagian baik badan depan Ketemu bagian baik badan belakang Nah ini hasilnya setelah dijahit Dan setelah di obras Kalian akan Menyatukan kerah Ke bagian garis leher ya Temukan dulu bagian bahu kanan Dan bagian bahu kiri Karena kalian akan mencari Titik tengah kerah Lalu gunting Dengan guntingan segitiga kecil Dan ini kalian sedang menandai Bagian ujung Tempat kancingnya Sepanjang 1,5 cm Ini adalah letak ujung ruffle Kalian semat dengan jarum pentul Yang rapi di sekeliling garis leher ya Letakkan kerah yang bagian baik Menghadap ke atas Lalu semat dengan pentul Bagian ujung ruffle Bertemu dengan 1,5 cm Di bagian tempat kancing Lalu tengah kerah Ketemu dengan tengah garis leher Tadi kan bagian ini sudah kita tandain Lalu semat keliling Bagian garis leher Sepanjang garis leher ini Dengan Arah jarum pentul yang seperti ini Oh iya itu tadi kalian pastikan Arah kampuh bahu Menghadap ke bagian badan belakang Lalu ini kalian akan melipat Bagian tempat kancing Yang sudah disetrika tadi Menghadap ke arah sebaliknya Biar bagian ujung Atas kerahnya ini Kelihatan rapi bersih Karena ditutup sama si tempat kancingnya ini Tipsnya ketika melipat Tempat kancing ini Kalian semat dulu Di sepanjang tempat kancing Biar nanti hasil jahitan Bagian ujung atasnya ini Itu rapi Enggak miring-miring Lalu kalian gunting Sisa bagian tempat kancing Bagian atas tadi ya Selanjutnya adalah proses Menempelkan kain serong Sepanjang garis leher Ini Kain serongnya tinggal kalian lipat Menjadi dua bagian seperti ini Atau bisa juga kalian setrika dulu Lipat Memanjang ya Lipat jadi dua Memanjang Biar nanti hasil jahitannya lebih rapi Atau kalau gak mau juga Langsung aja seperti ini Gak masalah kok Asal nanti Waktu menatanya Tepi kain-kain serong Ketemu sama tepi kain serong Yang satunya Dan kedua tepi itu tadi Menempel ke tepinya Garis leher Oke tips dan trik ketika Menjahit kain serong ini adalah Lipatan kain serong Yang ada di Yang jatuh di tepi Tepi kerah ya Kalian harus sisakan Kain serongnya ini Sebanyak Sepanjang Selebar 1 cm Agar nanti Hasil Tutupan Garis lehernya ini Terlihat Rapi Dan gak begitu kekecilan Nah ini adalah Memotong Ini adalah proses Memotong Sisa kampuh Dari garis leher Dan kain serongnya itu tadi Potongannya ini Tipsnya Potongannya ini Harus lebih kecil Daripada Lipatan kain serongnya Biar si kampuh Garis leher Ketutup sama kain serongnya Oke ini adalah Proses membalik Tempat kancing Pastikan Bagian ujungnya Tepi kancingnya Itu bener-bener Membentuk sudut Jadi Ditusuk Pake pendidil Untuk menarik Bagian ujungnya Tempat kancing Oke Selanjutnya ini adalah Menutup kain serong Menutupi sisa kampuh Garis lehernya itu tadi Jadi Karena tadi kan Kita menyisakan Tepi kain serongnya ini Tepi lipatan kain serongnya ini Sebesar 1 cm Jadi ketika menutup Si garis lehernya ini Kelihatan rapi Bagus Kalian menjahit Bener-bener Ada di tepi Lipatan kain serongnya Ya Kalau kalian belum bisa Kalian bisa Pentul dulu Semat dulu Dengan jarum pentul Hasilnya Biar terlihat Lebih rapi Oke ini Selanjutnya adalah Langkah terakhir Kalian bisa Tutup bagian Tempat kancingnya ini Dengan jahitan Sepanjang Tempat kancing Dari atas Sampai bawah Kalian bisa jahit Dari bagian Atas Atau bisa jahit Dari bagian bawah Hasilnya seperti ini Selesai ya teman-teman ya Sampai sini dulu Video tutorial Cara membuat kerah rebah Dengan aksen travel Sampai ketemu Di video selanjutnya Terima kasih Sudah nonton Sampai akhir Bye-bye